Intro Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Berjumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita mendengarkan bacaan kita pada hari ini Marilah kita masuk di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan pada hari ini kami boleh menyelesaikan semua aktivitas kami Dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan bacaan firman Tuhanmu Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin agar setiap firman yang kami dengar Boleh kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing Terima kasih Bapak hanya di dalam orang Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Mari Baca Alkitab pada hari ini dengan tema Berikan Segalanya Untuk Tuhan Yang diambil dari Markus Pasal 11 ayatnya yang pertama sampai Markus Pasal 12 ayat 44 Yang berbunyi demikian Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem Dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk di situ Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambar Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari Dan jika ada orang mengatakan kepadamu Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya ke sini Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda Tertambar di depan pintu di luar Di pinggir jalan lalu melepaskannya Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu membiarkan mereka Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus Dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan Dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak Gita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Ba'it Allah Di sana ia meninjau semuanya Tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya Meninggalkan Bethania Yesus merasa lapar Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat Kalau-kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu Tetapi waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Maka katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem Sesudah Yesus masuk ke Ba'it Allah Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Ba'it Allah Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang Merepati dibalikannya Dan ia tidak memperbolehkan orang Membawa barang-barang melintasi halaman Ba'it Allah Lalu ia mengajar mereka Katanya Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia Sebab mereka takut kepadanya Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat Mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata kepada Yesus Rabi lihatlah pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu Dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga bapamu yang di surga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni Kesalahan-kesalahanmu Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem Ketika Yesus berjalan di halaman baik Allah Tetanglah kepadanya imam-imam kepala Ahli-ahli taurat dan tua-tua Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau melakukan hal itu Jawab Yesus kepada mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Berikanlah aku jawabannya Maka aku akan mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia Berikanlah aku jawabannya Mereka memperbincangkannya di antara mereka Dan berkata Jikalau kita katakan Dari surga Ia akan berkata Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya Tetapi Masakan kita katakan Dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka Dalam perumpamaan Adalah seorang membuka kebun anggur Dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur Dan mendirikan menara jaga Kemudian ia menyewakan kebun itu Kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Dan ketika sudah tiba musimnya Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima sebagian Dari hasil kebun itu dari mereka Tetapi mereka menangkap hamba itu Dan memukulnya Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba Kemudian ia menyuruh pula Seorang hamba lain kepada mereka Orang ini mereka pukul Sampai luka kepalanya Dan sangat mereka permalukan Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi Dan orang ini mereka bunuh Dan banyak lagi yang lain Ada yang mereka pukul Dan ada yang mereka bunuh Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka Katanya Anakku akan mereka segani Tetapi penggarap-penggarap itu Berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka warisan ini menjadi milik kita Mereka menangkapnya dan membunuhnya Lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu Ia akan datang dan membinasakan Penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebun anggur itu Kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kamu membaca nas ini Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus Karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya Dengan perumpamaan itu Tetapi mereka takut kepada orang banyak Jadi mereka pergi dan membiarkan dia Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus Untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah Dengan segala kejujuran Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak Haruskah kami bayar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka Lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencobai aku Bawalah kemari suatu dinar Supaya kulihat Lalu mereka bawa Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mereka sangat heran mendengar dia Datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki Yang berpendapat Bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki Mati dan meninggalkan seorang istri Tetapi tidak meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Adalah tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati Dengan tidak meninggalkan keturunan Lalu yang kedua juga mengawini dia Dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan Demikian juga dengan yang ketiga Dan begitulah seterusnya Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan Dan akhirnya Sesudah mereka semua Perempuan itu pun mati Pada hari kebangkitan Bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi suami perempuan itu Sebab ketujuhnya telah beristirikan dia Jawab Yesus kepada mereka Kamu sesat Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Sebab apabila orang bangkit Dari antara orang mati Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati Tidakkah kamu baca Dalam kitab Musa Dalam cerita tentang semak duri Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya Akulah Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Kamu benar-benar sesat Lalu seorang ahli Taurat Yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki Bersoal jawab dan tahu Bahwa Yesus memberi jawab yang tepat Kepada orang-orang itu Datanglah kepadanya dan bertanya Hukum manakah yang paling utama Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu Manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Tepat sekali guru Benar katamu itu Bahwa dia Esa Dan bahwa tidak ada yang lain Kecuali dia Memang mengasih dia Dengan segenap hati Dan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Dan juga mengasih sesama manusia Seperti diri sendiri Adalah jauh lebih utama Daripada semua korban bakaran Dan korban sembelian Yesus melihat Bagaimana bijaksananya Jawab orang itu Dan ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan seorang pun tidak berani lagi Menanyakan sesuatu kepada Yesus Pada suatu kali Ketika Yesus mengajar di bait Allah Ia berkata Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan Bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia tuannya Bagaimana mungkin Ya anaknya pula Orang banyak yang besar Jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat Dalam pengajarannya Yesus berkata Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat Yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat Di tempat terhormat dalam perjamuan Yang menelan rumah janda-janda Sedang mereka mengelabui mata orang-orang Dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan merima hukuman yang lebih berat Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak Memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Berikan segalanya untuk Tuhan Hari pertandingan itu tiba Anda bekerja keras Mempersiapkan diri untuk itu Anda memberi waktu berjam-jam Untuk menjaga ketahanan fisik, emosi, dan mental Anda Kadang-kadang Anda merasa Itu lebih dari yang Anda dapat tanggung Sekarang pertandingan itu hampir selesai Dan Anda masih berjuang sampai pada akhirnya Akhirnya selesai Anda merasa senang Sekalipun Anda mungkin tidak memenangkan pertandingan itu Anda merasa senang karena Anda benar-benar sudah memberikan segalanya Ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Seringkali kita tergoda untuk memberikan Tuhan sebagian saja dari diri kita Sebagian dari uang, waktu, kekuatan, atau kasih kita Tetapi akhirnya Anda sendiri akan tahu Itulah yang Anda lakukan Anda hanya memberikan sebagian dari diri Anda Tuhan berkata jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Kita memberikan lebih daripada donatur terkaya Ketika perempuan janda memberi semua yang ia miliki Hanya satu dua keping Dia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya Yang memberi lebih banyak uang Namun lebih sedikit dari diri mereka Jika kita memberikan diri kita seperti yang dilakukan perempuan janda itu Kita tidak perlu melihat ke belakang dan bertanya Apakah pemberian kita sudah cukup? Apakah ada yang masih kita pertahankan yang sebenarnya dapat kita berikan kepada Tuhan? Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi karuniakan kepada kami keberanian Untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Tolonglah kami untuk memberikan semuanya kepadamu Sebagai ucapan syukur Atas segala cinta kasih Tuhan Anugerah Tuhan Yang nyata dalam kehidupan kami Dan dalam keseharian kami Terima kasih untuk firman Tuhan Yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini Kami percayakan Kehidupan kami selalu di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat beristirahat Lihatlah Tuhan Yesus Merawan Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus Merawan